Intro Mangce Bice, kita kembali meneruskan mengenai sejarah kota Blitang Setelah sebelumnya di bagian pertama mengenai muasal Magga Blitang Kali ini kita akan mengulas perkembangnya kawasan Blitang Blitang yang awalnya punya penduduk yang paling sedikit Kemudian menjelma menjadi kawasan dengan penduduk terbanyak komring ulu Dak cuman itu baik, kawasan Blitang juga menjadi lumbung padi di Sumatera Satan Hal ini tidak terlepas dari kolonisasi oleh Belando Atau lebih dikenal oleh masyarakat adalah transmigrasi Dalam catatan sejarah banyaknya yang terjadi dalam perkembangan Blitang ini Kak Manunian ceritanya Pih kita bahas dan tonton video Mangdayat Sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Mangdayat di channelnya Wong Palembang Mohon dukung Mangdayat untuk terus mengangkat dakwah Sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Terima kasih Apa kabar Mangce Bice? Salam sedolor dari Bang Dayat Kalau kita jalan-jalan ke Blitang sekarang ini Beliat pertumbuhan ekonominya tergingo nian Perputaran ekonominya tergingo eduk Daya beli masyarakatnya juga tinggi Suasananya sejuk Mungkin karena banyak banyu Jadi uap udaranya mengandung banyu Selain itu memanjakan matuk kita juga Dengan menikmati suasana persawahan yang indah Dan yang terpenting Mangdayat ngerasok ke kawasan ini damai Belitang pada masa kolonia Belando ialah penduduk yang paling sedikit Namun dalam sekejap berubah menjadi penduduk terbanyak di under of the lingkong Hal ini disebabkan adonya kolonisasi atau yang lebih populer oleh Wokito adalah transmigrasi Sebenernya apa dampak dari adonya kolonisasi di daerah Belitang ini? Belitang itu sejak zaman Belanda Mungkin sekitar tahun 1900 sudah menjadi target kolonisasi Namun kalau kita lihat sekarang Ternyata efek kolonisasi tersebut juga ada positifnya Mungkin lebih banyak positifnya Yang pertama tentunya masyarakat di Jawa itu mengurangi kepadatan Di samping itu juga tentu aspek ekonominya Jadi ada perpindahan ekonomi kepada sentra-sentra di wilayah Sumatera Selatan Nah ini juga menghidupkan kultur sosialnya Sehingga terjadi akulturasi budaya Kalau kita jingung sekarang Masyarakat pribumi dan transmigrasi Hidup berdampingan dengan harmonis Mulai terjadi akulturasi dan asimilasi di kawasan ini Pertumbuhan ekonomi menjadi pesat Dan hal ini disebabkan dengan adonya kolonisasi Namun menurut tokoh masyarakat yang Mangdaya temui Di awal kolonisasi antara warga pribumi dan transmigrasi tidak berbaur Namun saat ini berbeda Masyarakat pribumi berbaur dengan masyarakat dari transmigrasi Dan membaur ini sebenarnya baru Sebenarnya kan membaur Kalau dulu itu kan masih Ya khusus orang pribumi-pribumi Orang tran-teran Baur ini baru? Baru Sekitar dari tahun 2000-an lah Baru Baru ada yang nikah Dari orang asli nikah Sama orang pendatang Masyarakat Blitang pada awalnya tidak terlalu banyak Hal ini juga dipengaruhi dari letak geografis di Blitang ini Penduduknya pada awal marga Blitang ini tidak terlalu banyak Karena supportnya langsung dari sungai Blitang ini Nah berbeda dengan yang di aliran sungai Support penduduknya atau mobilitas penduduknya Lebih banyak Karena bisa berasal dari daerah Ulu Ulu Maksudnya Ulu Sungai Komering Maupun dari iliran Sungai Komering Sementara marga Blitang itu hanya dari Ulu Awal muasal cerita Blitang ini dimulai pada masa kolonia Belando Yang menerapkan politis etis Pada tahun 1901 Yang dikenal dengan trias Pandepenter Yaitu pertama Irigasi Kedua Kolonisasi Dan yang ketiga Edukasi Untuk kawasan Sumatera Selatan Blitang merupakan penerapan kolonisasi di masa-masa akhir kolonial Belando Kolonisasi pertama di Sumatera Selatan adalah di Lintang Pagar Alam Pada tahun 1919 Namun tidak berhasil Kemudian diulang lagi di lokasi yang samo pada tahun 1930-an Namun kembali gagal Barulah pada tahun 1936 dimulai kolonisasi di daerah Blitang Di tahun 1936 mulai diadakan kolonisasi atau transmigrasi di daerah Blitang ini Jadi 1936 mulai di Blitang Ya 1936 dan itu sebenarnya hampir bersama Ada dua tempat di Sumatera Selatan Pertama di Marga Blitang Yang kedua di Marga Tugumulyo Oh itu barang? Ya di Musirawas Tapi yang di Marga Tugumulyo tidak terlalu banyak Sekitar mungkin kurang dari 3 ribuan Yang dipindahkan dari Pulau Jawa 3 ribu tidak banyak ya? Ya tidak banyak Karena dibandingkan dengan Blitang Di Blitang itu lebih dari 25 ribu Ya 25 ribu Kemudian penduduk dari sekitar Bahgelen Bahgelen itu daerah sekitar Yogyakarta, Keduh, dan Surakarta Itu dipindahkan ke daerah apa namanya Belitang ini Nah ini yang kemudian Termigrasi itu berjalan sukses Sehingga tidak saja di tahun 1936 Tetapi secara bergelombang Jadi mulai dari tahun 1936 Kemudian 1937 Sampai dari tahun 1940 Ya di Blitang ini Nah ini yang kemudian Merubah Marga Blitang Dari semula penduduknya paling sedikit Mang Dayat Di onder abdelin Organ kumring ulu Menjadi marga yang paling banyak penduduknya Belajar dari pengalaman Kegagalan kolonisasi di lintang Pageralam Maka kolonisasi di Blitang Diimbangi dengan sistem irigasi Dengan pembangunan bendungan kumring Yang merupakan bendungan terbesar di Sumatera Selatan Hal ini juga menjadi daya tarik Untuk warga transmigrasi Apalagi peruntukan kolonisasi ini Memang menciptakan kawasan lumbung padi Untuk mensuplai kawasan kresidenan Palembang Memang sebelum datangnya transmigrasi Kawasan Blitang sudah menjadi penghasil beras Namun sebelum adonnya kolonisasi Teknik penanamannya berbeda Dan juga luasan sawah Tidak sebesar setelah adonnya kolonisasi Kalau dulu sebelum padi ini apa? Di masa marga Padi cuman modelnya bukan sawah Di bahasa disini ini tugal Padi talang Padi itu memang dari awal disini Dari zaman transmigrasi tetap padi Cuman bukan sawah Ditugal Bahasa Jaman dulu itu tugal Pada masa inilah produksi besar-besaan Selain adonnya beras lokal Ada juga beras dari transmigrasi Sampai-sampai kolonial Belando Membangun laboratorium khusus beras di Blitang ini Jadi disamping beras-beras lokal Karena ini daerah transmigrasi di Blitang Kemudian pemerintah Belanda juga membuat semacam laboratorium Untuk pengembangan beras Beras-beras yang Di Blitang itu? Di Blitang Jadi beras-beras mohon maaf daerah Jawa Juga dipindahkan ke daerah Blitang Nah karena Blitang ini asal mulanya dari kolonisasi Sehingga penduduk atau masyarakat sekitarnya Di sekitar Blitang itu Mengenal sebagai daerah ini selain Blitang namanya klonis Asal kata klonisasi Nah beras Blitang itu dikenal sebagai beras klonis Jadi kalau misalnya orang-orang tua kita di tahun 70-an Sampai sekarang pun mengenal beras yang produk si Blitang itu adalah beras-beras klonis Yang merupakan klon baru Termasuk ketika pemerintah saat ini Hampir beras apa namanya Bibit-bibit unggul Yang dihasilkan dari Filipina Kemudian dicoba di Indonesia atau di Nusantara Nah salah satu tempat uji cobanya adalah di Blitang Ditanam di sana Nah ini yang kemudian membedakan beras-beras lokal Dengan beras-beras Blitang atau beras klonis ini Dan sehingga secara tidak langsung kemudian Beras klonis ini atau beras Blitang itu menjadi brand Brand yang apa namanya Brand beras Sumatera Selatan Wajar baik kan kalau beras Blitang ini lemak nian Sampai ada laboratorium dewek Selain dilengkapi fasilitas yang menunjang Blitang ini juga diatur penataannya Dan manajemen yang rapi Karena itulah adoh yang kita kenal dengan penomoran BK atau Bendungan Komering Disokong oleh Bendungan Komering Kemudian hampir semua aliran-aliran bendungan ini Kemudian menjadi tempat-tempat Atau pembagian administrasi di dusun-dusun di daerah BK Yang BK-BK itu tadi? BK ya Jadi BK itu adalah Bendungan Komering Aliran yang pertama jadi BK 1 Kemudian sampai ke BK Setiap BK itu ada administrasi Ada administrasi Ada kepalanya Atau kemudian menjadi dusun di daerah Blitang Dan yang luar biasanya juga Blitang itu Selain menghasilkan daerah-daerah BK ini Juga menghasilkan sebuah kota Jadi kota kecil yang sekarang menjadi Saya pikir itu menjadi sebuah kota yang Maju Luar biasa majunya yaitu daerah Gumawang Demikianlah video Mang Dayat Mudah-mudahan bisa nambah ke sana pengetahuan kita tentang kota Palembang Dan Sumatera Selatan pada umumnya Kalau Mangce Bicek senang dengan video Mang Dayat Tolong di like dan komen membangunnya Share juga kalau menurut Mangce Bicek bermanfaat Support channel Mang Dayat dengan men-subscribe dan klik tanda loncengnya Channel Mang Dayat siko-siko nyo channel Baso Palembang Yang mengangkat dawa, sejarah, budaya, wisata Dan fenomena kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya Kalau ada yang kurang berkenan Baik dari narasi ataupun video Mang Dayat mohon maaf Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!